Halo, Assalamualaikum guys. Selamat datang ya di channel youtube kami. Nah, di video kali ini kita pengen memperlihatkan waktu kita sekeluarga jalan-jalan bersama-sama ke Jepang. Kita mengawali hari kita di Osaka. Dan kita menginap di Hotel Kandeo Hotel Osaka Namban. Ini dia hotelnya guys. Lokasinya kebetulan memang deket banget sama jalan utama, jadi gampang juga kalau mau mencari akses taksi. Dari sini juga sebenarnya ada bis shuttle yang bolak-balik dari hotel ke bandara loh. Jadi untuk akses ke hotel ini lumayan gampang. Oke, sekarang kita mau menukar uang di mesin yang ada di hotel ini. Caranya gampang banget tinggal ikutin instruksinya bisa menggunakan bahasa Inggris. Terus kita masukin uangnya dan gak lama setelah itu, strup bukti penukaran uang akan keluar. Dan yang terpenting jangan lupa ambil uangnya ya guys. Terakhir, ambil koin-koinnya deh. Selesai. And we ready to go. Kegiatan yang pertama kali kita lakukan tentu saja ngisi perut dong. Dan kebetulan deket hotel tempat kami tinggal ada tempat namanya Ngaritaya Halal Ramen Restoran. Tuh ada sertifikasi halalnya. Ini adalah restoran yang menyediakan ramen halal. Yuk mari kita masuk. Tempatnya seperti tipikal restoran Jepang biasa, dimana tidak terlalu besar dan minimalis. Kita lebih minim untuk bubur di bar supaya bisa ngeliat setnya langsung. Sekarang kita lagi di Ngaritaya Ramen. Ngaritaya Halal Ramen. Bisa dilihat. Terus aku milihnya adalah ini. Dan kamu milihnya spicy miso ramen. Medina Gioza. Terus aku milihnya. Setelah perut sudah terisi, kita sudah siap untuk jalan-jalan. Nah malam ini di Osaka, kita menghabiskan waktu untuk jalan-jalan di sekitar Dotonburi. Kita melihat suasana keramain di Dotonburi. Wah, lihat ramai sekali ya. Sambil menunggu ibu belanja, ayah Bro dan Medina nyoba nih ke game center di depan Masumoto Kiyoshi. Medina juga senang banget kan tuh, melihat mainan banyak banget. Ini. Ini kita coba ya. Oke? Oke. Mari kita coba dulu guys. Yeay, dapet lagi. Dapet lagi tuh. Setelah udah jalan-jalan, kita nyari tempat makan lagi untuk makan malam. Nah di Dotonburi ada tempat namanya Buffaloes Bill. Buffaloes Bill ini menyediakan makanan kayak steak-steak gitu. Pas banget nih, makan daging. Kita sekarang ada di... Tidak tahu? Buffaloes Bill. Buffaloes Bill. Makan apa sih? Artinya tentang makanan cowboys, steak. Oh steak, coba. Bisa dilihat nih steak-nya. Ini aku pesan wakil rib roast. Terus, ini adalah wakil si loin steak. Ini saus. Ini saus apa yuk? Onyong. Onyong. Kalo ini garlic. Macan. Kalo itu tuh lagi ngapain bu? Kalo ini lagi melihat dan membaca menduk. Nah, sampai di perjalanan di hari kedua kita. Yaitu dari Osaka ke Kyoto. Di Kyoto ini, kita menuju ke Kiyomuzidera Temple. Menurut gue sih suasana mirip banget sama Monosobo. Dan personally, gue cocok banget sama Kyoto. Karena kota kecil, tenang, banyak pohon, dan sejuk. Nah, di sini kita sempat nyawa kimono sekeluarga termasuk Medina. Sayangnya, Medina pada saya itu ngantuk, akhirnya bobo deh. Jadi yang foto ini cuma kita berdua aja ya. Tapi di Kyoto ini, kita sempat mengalami kejadian menarik. Tiba-tiba ada pengumuman bahwa badai bakalan dateng. Jadi kita gak bisa balik ke Osaka. Kita harus extend semalam untuk tinggal di Kyoto. Gak apa-apa, kita jadi bisa nyobain makanan di kichi-kichi restoran yang kita sudah bukit. Di situ terkenal dengan Best Omurice in Japan. Nih, kalau mau lihat, cekidot gimana SafeMoto Kichi-nya memasak untuk kita. Terima kasih telah menonton! 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 Ternyata terkena badai dan gak bisa pulang ke Osaka, ada hikmatnya juga. Kita jadi bisa mengawali hari lebih pagi di Kyoto. Dan pagi ini, kita langsung belajar ke Fushimi Inari Taisa. Dan untungnya, kita bisa datang di waktu saat belum ramai. Dan tentunya kita mencoba menyusuri si pilar-pilar merah yang terkenal ini. Memang sih, kita gak mencapai paling puncak, jujur kita males. Tapi ya, setidaknya kita sudah berhasil mendapatkan footage-footage menarik terhadap pilar-pilar merah ini. Oh iya, disini juga ada lapangan luas dan banyak batu-batunya, cocok banget sama Medina karena Medina sekalai lari dan warah wiri. Seneng deh pokoknya kita disini. Setelah kita selesai jalan-jalan, rasanya tuh lapar banget. Untungnya, disini jual jajanan pasar tradisional yang harganya gak terlalu mahal, rata-rata 500 yen. Mereka jual macem-macem, termasuk salah satunya adalah takoyaki. Setelah kita isi tenaga, saatnya kita pindah ke tempat lain, yaitu Aresyama Bambu Forest. Perjalanannya menggunakan kereta, ditambah 10-15 menit jalan kaki. Nikmat banget, karena kita bisa jalan santai sambil nikmatin suasana sore di Jepang. Di jalan nih sama Medina nih, kita lagi di Aresyama ya, Bambu Forest. Kita sudah capek, kita sudah mau pulang ya Medina ya. Nah ya, mesti ada lap bambunya sedikit-sedikit. Itu ya? Oke deh, dadah, konnichiwa, dadah, bye-bye. Sesampainya di Osaka dan turun dari stasiun, kita bingung, tiba-tiba ada keramanya. Wah, kayaknya mereka lagi pada main Pokemon, go. Mereka lagi pada ngerade Mewtwo. Tentu saja, kita juga ikutan dong yang lawan Mewtwo ini. Dan kita menang. Kita dapat kesempatan untuk menangkap Mewtwo di Jepang. Tapi karena kita sudah lama banget ngamain Pokemon, lihat, kita cukup banget nangkapnya. Untungnya, ada bapak-bapak orang Jepang yang mau bantuin kita. Dan dia pro banget. Lihat. Dia bisa nangkap itu gampang banget. Di saat kita gagal. Wah, kita berhasil nangkap gara-gara bapak ini. Nah, jujur gue juga lupa namanya siapa. Lokasinya, Osaka. Nah, mantap. Makan apa? Makan otoro. Oh, wow. Oh, enak. Saya, Oya Kodon dengan jis. Halo. Makan apa, Ma? Salmo. Oh, salmo. Salmo, Ciyoi. Wow. Cuma, Ma. selamat menikmati kita coba saja lihat saja ya hari ini kita melanjutkan perjalanan kita dari Osaka ke Takayama soalnya besok kita mau ke Shirakawa go perjalanan ini menempuh sekitar 8 jaman kalau gak salah menggunakan kereta, cuma lucunya kita hampir ketinggalan kereta, untungnya kita masih dapat kereta yang paling akhir walaupun sampai di Takayama udah malam banget sekitar jam 1 selamat kita guys udah sampai di hotelnya suasana sih boljoks terima kasih 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 bahwa suasananya kayak suasana perjalanan gitu semua rumah-rumah di sana masih rumah tradisional God Show dan itu adalah rumah yang bener-bener mereka tinggalin loh lingkungannya di sana juga sangat enak masih banyak pohon-pohon dan bener-bener enak banget nih jalan-jalan di sana nih coba lu lihat aja suasana di sana kayak gimana terima kasih 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 kalau musim dingin sama musim gugur itu bisa dikurangin Oh ada teh gratis yuk kita minum dulu thank you thank you Oke kita cew ya terima kasih setelah dari sirakawa go kita balik ke Takayama di Takayama kita mau nyobain hidup yang terkenal itu kita nyobanya di Kyoya hidatakayama katanya sih daging waktu A5 ini enak banget kita juga belum pernah nyobain tapi lihat itu marblingnya luar biasa rata banget di seluruh dagingnya pasti mantep banget di meja kita udah disediain tungku yang bentuknya seperti ini cara masaknya juga nggak lama cuma 15 detik di setiap sisi dan siap untuk dimakan potongannya pun juga nggak begitu besar karena udah didesain satu kali hub untuk satu daging ini udah jadi nih guys baru jadi satu karena susah banget makan sama bocahnya kita kasih makan bocah dulu kalau bocah makanannya ikan bocah bentar nih dikasih ke garam dikasih ke soyu enak banget guys udah dimakan dulu ya udah hari ke enam kita di Jepang kita masih di kota Takayama dan hari ini kita mau mengeskor kota ini sebelum kita balik ke Osaka kota Takayama sendiri sudah merupakan heritage dari negara Jepang karena memang di Takayama itu ada satu section yang disebut Old Town Takayama di Old Town Takayama ini bangunan-bangunannya itu masih ala-ala jadil rumah Jepang itu tradisional banget akan tetapi bukan berarti tidak ramai karena justru malah ini tetap ramai karena bangunan-bangunan tersebut sebetulnya adalah toko ada yang menjual toko souvenir ada juga toko makanan atau bahkan ada Starbuck Jujur kita senang banget ngerasain suasana disini karena suasananya itu tidak terlalu ramai dan tetap membuat kita nyaman banget yang gue suka dari kota Tua ini adalah rapi bersih terawat kelihatan banget mereka suka naik sepeda suka nanam tanaman di rumahnya dan disolokan depan rumah itu bisa melihara ikan loh saking bersihnya nah kalau kesini wajib cobain namanya sushi hida beef enak banget sekali hab tapi enak banget kayak gini nih Sushi hida beef Sushi hida beef Enak banget Tia-tia Mhmm 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin itu aja video dari kita. Terima kasih yang sudah menonton ya. Dan sampai jumpa di jalan-jalan ayah bro, ibu Adina, dan Medina berikutnya. Daaah! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.